Banyak yang tidak tahu jika mantan pelatih timnas Vietnam ini adalah seorang mualaf, adalah Filipe Trusier, seorang pelatih timnas Vietnam yang beberapa hari lalu resmi dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Namun jauh sebelumnya, Filipe sempat tinggal di negara mayoritas Islam, yakni negara Maroko. Meski hanya beberapa bulan Filipe dan keluarganya tinggal di Maroko, tapi mereka telah mengenal Islam dengan baik. Bahkan konon katanya, mereka memilih Islam karena seringnya mendengar suara azan dan tersentuh keramatamaan penduduk setempat hingga akhirnya pada tahun 2006, Filipe dan istrinya mantap memeluk Islam. Setelah resmi menjadi mualaf, Filipe merubah namanya menjadi Omar, sedangkan istrinya merubah namanya menjadi Amina, yang nama sebelumnya adalah Dominic. Awalnya saya tidak mau menunjukkan keislaman saya dan keluarga saya, saya ingin menjaga perasaan saya sendiri, kata Filipe. Namun dengan berjalannya waktu, salah satu temannya memberitahukan teman lain tentang keislamannya, hingga pada akhirnya menyebar di dunia maya. Sobat, apapun jati diri agama kita, maka sebaiknya tidak harus disembunyikan, karena sebaik-baik agama adalah agama Islam.